Petugas gabungan berhasil mengevakuasi minibus yang terprosok ke jurang saat tol bocimi longsor semalam. Petugas kesulitan mengevakuasi kendaraan tersebut karena tanah di lokasi bencana masih labil. Petugas Brimopolda, Jawa Barat, Potensi SAR, dan pengatur jalan tol bocimi butuh kehati-hatian saat mengevakuasi minibus yang terprosok hingga 100 meter. Dari bibir jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, kilometer 64. Kesulitan utama yang dihadapi petugas gabungan adalah tanah di lokasi masih sangat labil, hingga rawan longsor lagi. Nampak mobil mengalami kerusakan parah. Pengemudi dan seorang penumpangnya berhasil dievakuasi semalam dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sekarwangi. Keduanya menderita luka ringan sehingga saat ini telah diizinkan melakukan rawat jalan. Kendaraan yang rusak parah tersebut kemudian dievakuasi ke pos terpadu Satlantas Polres Sukabumi. Sementara arus lalu lintas di lokasi masih dikaji ulang karena tanah benar-benar masih labil dan cuaca memperbesar kemungkinan longsor kembali terjadi. Longsor susulan memang masih terjadi beberapa kali di sana. Dari Sukabumi Jawa Barat, Rizky Gustana TV One mengabarkan.